Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang Membuat presentasi hyperlink Menggunakan aplikasi WPS Office kemarin ya Sekarang karena WPS Office nya itu Kelemahannya tidak bisa memasukkan hyperlink ke masing-masing slide Dan hyperlink ke luar slide Ya Maka kita menggunakan aplikasi slide Ya slide bawaan dari Google slide Ya dari Google Boleh kalian ambil di Playstore Ya Playstore cari download Namanya slide S L I D E Slide Klik Nah ini dia Google slide nya Tinggal download Kalau sudah berhasil download tinggal buka Nah Disini Kita bisa Manfaatkan Hyperlink di aplikasi Google slide Untuk materi kali ini kita coba Satu materi Hyperlink aja ya Dua slide aja Gak usah banyak-banyak Mari kita menggunakan 5 slide Sekarang kita buat 2 slide Pertama kita Klik icon plus yang di pojok bawah kanan yang ini Ya klik ya Lalu pilih presentasi baru Setelah itu Kita klik icon plus lagi di atas Yang ini Ya Lalu kita Ambil gambar Untuk Background nya Boleh dari foto Boleh dari kamera Kita coba dari kamera Kita Ambil Background yang Sekarang lagi mendung Ya Seperti ini Satu Dua Tiga Klik Oke Lalu klik Checklist Ya Setelah itu Kita Sesuaikan ukurannya Perbesar Ya Setelah selesai Kita rapikan Tambahkan Text Lalu kita ketik Membuat Hyperlink Versi slide Oke Sudah Lalu kita ganti Text nya Ganti warna putih Karena background nya Agak gelap Terus Warna dasar Putih M1 nya Ganti Hitam Oke Sudah Nah Perbesar ukurannya Bolt Tebal Ukurannya Ukurannya Ada di atas Ya Kalian Perbesar Aja Warna text Ganti lagi Disini Seperti itu Ya Setelah itu Kita tambahkan Lagi Text Text Lagi apa Bentuk Bentuk Pilih Kotak Seperti ini Oke Lalu Kita Double klik Lalu kita Klik Disini Dengan nama Slide 1 Terus Habis itu Kita klik Tambah Disini Ganti Ukurannya 20 Diblok dulu Ya Diblok dulu Sip 1 2 3 4 5 Ya Sip Posisinya Biar ada Di Tengah Nanti Bolt Lalu Pilih Paragraph Posisi Tengah Ya Udah Ya Nah Kita Klik Checklist Slide Pertama Kita Sudah Buat Kita Buat Slide Kedua Plus Tambahkan Slide Sorry Sorry Tambahkan Slide Di belah Pojok Kanan Bawah Ya Klik Pilih Yang mana Aja Bebas Nah Biar Cepat Tinggal Klik Bagian Sini Slide Satu Lalu Pilih Copy Paste Taruh Disini Lalu Pilih Paste Eh Sorry Ya Allah Ini Bisa Paste Tempel Pasti Tempel Ulangi Ulangi Ya Takut Kalian Ngepaham Siapus Dulu Ini Perhatikan Nih Di slide Satu Kalian Tekan Tahan Lalu Pilih Samping Gunting Ada Kotak Dua Itu Artinya Salin Atau Copy Lalu Klik Titik Tiga Pilih Tempel Maka Otomatis Dua Slide Muncul Dengan Isi Yang Sama Terus Slide Yang Kedua Kita Klik Slide Yang Kedua Dan Slide Kedua Kita Edit Klik Ganti Namanya Slide Dua Oke Di Slide Satu Slide Satu Slide Dua Dan Slide Dua Ya Karena Posisinya Adalah Kita Ingin Belajar Hyperlink Saja Untuk Background Kalian Sudah Paham Hyperlink Saja Maka Kita Gunakan Aplikasi Slide Terus Selanjutnya Adalah Kita Hyperlink Klik Bagian Slide Lalu Pilih Icon Plus Di Atas Ya Icon Plus Yang Ini Paling Bawah Ada Namanya Link Klik Link Dan Kita Klik Slide Pilih Slide Kedua Oke Yang Slide Satu Pilih Slide Kedua Oke Lalu Kita Klik Bagian Slide Kedua Tombol Slide Kedua Kita Klik Lalu Pilih Tombol Plus Paling Bawah Ada Namanya Link Kalau Slide Kedua Berarti Slide Satu Oke Ya Jadi Slide Satu Pilih Palingnya Slide Kedua Ya Slide Dua Pilih Palingnya Ke Slide Satu Oke Kita Tes Klik Ply Di Atas Ada Tombol Ply Lalu Presentasikan Di Perangkat Ini Save Memuat Slide Slide Kedua Kedua Klik Muncul Slide Satu Satu Klik Satu Klik Kedua Seperti Itu Untuk Hyperlink Sudah Berjalan Alhamdulillah Ya Untuk Hari Ini Cuma Tugasnya Membuat Sebuah Hyperlink Di Aplikasi Slide Karena Kemarin Kita Menggunakan Aplikasi WPS Office Presentasi Dia Tidak Ada Hyperlink Maka Kita Gunakan Yang Slidenya Untuk Melengkapi Aplikasi Kemarin Sudah Setelah itu Simpan File Bagikan Export Simpan Sebagai PPTX PDF Kita Pilih PPTX Oke Menyimpan Sering Seperti Sekarang Sudah Sudah Simpan Seperti Ini Kita Bisa Bagikan Export Kirim Bagikan Link Bagikan Izinkan Bisa Ditambahkan Group Atau Bagikannya Jam Gitu Bagikannya Setelah Selesai Disini Penyimpanannya Biasanya Otomatis Ke slide Penyimpanannya Biasanya Otomatis Ke slide Ya Nah Disini Ada Presentasi Tanpa Judul Ya Dua Kita Bisa Klik Di bagian Sini Ya Lalu Download Karena Menggunakan Slide itu Harus Online Dan Dia Biasanya Masuk Ke Google Drive Kita Maka Cara Ngirimnya Adalah Kita Buka dulu Slide nya Yang tadi Kita Udah Keluarin Kita Buka Lagi Nah Disini Ada File Kita Slide 1 Kita Yang Presenter Tanpa Judul Kita Klik Kita Bisa Ganti Nama Misalkan Nama Kita Apa Namanya Tugas Hyperlink Tugas Hyperlink Nama Kalian Misalkan Accept Oke Ganti Nama Usahakan Di dalam Gambarnya Nanti Kalian Tambahkan Nama Kalian Sendiri Ya Biar Bisa Bisa Membedakan Mana Buatan Si A Mana Buatan Si B Jangan Sampai Copy Paste Ya Karena Sayang Kalau Copy Paste Kalian Belum Paham Betul Kalau Bikin Sendiri Biasanya Sudah Bener Bener Pak Paham Oke Setelah Beres Kita Klik Lagi Icon 3 Samping Nama Lalu Klik Download Satu Item Akan Didownload Nah Download Kita Lihat Hasilnya Slide Download Klik File Kita Klik Adakah File Nah Ini Dia Yang Ini Baru Kita Share Ini Kita Share Bagikan Ke Whatsapp Cari Nama 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 Saya Pak Asep Ya Pak Asep Sepulo Ya Pak Sepular Ya Ini Contoh Aje Ya Pak Sepular Contoh Nanti Kalian Kirimnya Ke Wa Jabri Saya Klik Kirim Maka Tugas Terkirim Ya Oke Sudah Sampai Sini Pahamkan Ya Jika Ada Pertanyaan Tinggal Jabri Jabri Belum Paham Juga Bener Bener Belum Paham Paket Datanya Nggak Ada Wifi Nggak Ada Tinggal Ke rumah Mampir Di rumah Ada Wifi Kalau Di rumah Juga Malu Bisa Ke Kantor Ada Wifi Kalau Kantor Juga Malu Ke Wali Kelas Kalian Waikas Kalian Malu Keteman Kalian Teman Kalian Malu Udahlah Usah Ngerjain Alpa 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 Udah Mudah Kalian Bisa Ngerjain Dan Bisa Diberikan Kesehatan Dan Juga Diberikan Keberkahan Riski Yang Luas Semangat Yang Tinggi Untuk Bisa Sama Sama Kita Belajar Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warah Wabarakatuh